Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama banyak catra juga merupakan simbol dari pembawa marga Artinya, para raja dan adipati pasir luhur Pada masa sebelumnya Tidak mengenal Nama diri itu nama banyak Tapi kemudian setelah banyak catra Maka adipati pasir luhur Semuanya menggunakan nama banyak Jadi banyak catra diganti oleh banyak wirata Banyak wirata diganti oleh banyak rama Banyak rama digantikan oleh banyak kesumba Banyak kesumba digantikan oleh banyak toleh Nah, jadi disini ada nama yang baru Yaitu banyak Jadi banyak ini merupakan nama yang berkaitan dengan marga Namarga itu seringkali disimbolkan dengan binatang Jadi di dalam antropologi Kita mengenal ada teori tentang binatang toteng Ya, terutama dalam kepercayaan totemisme Nah, jadi disitu dinyatakan bahwa binatang tertentu Bahkan kadang-kadang juga tumbuhan tertentu Dipercaya oleh masyarakat Sebagai pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan Dengan manusia pada waktu itu Nah, sehingga di dalam masyarakat Pada masa lampau itu ada Nama-nama marga Jadi banyak catra itu adalah nama marga Bagi para adipati pasir luhur Setelah banyak catra Artinya, nama marga itu berasal dari Pajajaran Ya, seperti yang dipercaya oleh penulis Bapak Pasir Bahwa banyak catra adalah Putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran Nah, karena ini merupakan identitas Pajajaran Maka nama banyak pada banyak catra Dan kemudian pada nama-nama para adipati Atau Raja Pasir Maka itu menunjuk kepada Asal-usul Yaitu asal-usul Pajajaran Sebagai nenek moyang Para adipati atau Raja Pasir luhur Setelah banyak catra Jadi, nama banyak ini adalah Nama marga Nama keluarga Disimpulkan dengan binatang Totem banyak Atau angsa Nah, oleh karena itu Di Banyumas ada semacam pantangan Ya, jadi orang Banyumas tidak boleh Membunuh banyak Ya, dan memakan dagingnya Jadi, adipati warga utama satu Misalnya Itu menyatakan bahwa keturunannya Tidak boleh membunuh dan memakan Daging angsa Atau banyak Karena banyak merupakan simbol leluhur Artinya Adipati warga utama satu Itu Menyarankan agar keturunannya Tidak boleh Melupakan Nenek moyangnya Yang berasal dari Pajajaran Artinya Memang orang seringkali Melupakan silsilah Melupakan Asal-usul Leluhur Dan Kebanyakan orang Itu hanya Hafal Pada Tiga keturunan Itu Dia bisa ingat Tentang Kakeknya Dan Jelas ayahnya Ibunya Kakeknya Dan setelah itu Mereka seperti Terputus Ya, hubungannya Dengan Leluhur Nah, tetapi ada juga Orang Atau masyarakat Yang Masih Mengenal Nenek moyangnya Tujuh Keturunan Keatas Nah, inilah yang Sebenarnya dibangun oleh Adipati Ya apa Pasir leluhur Ya, terutama Dengan Adanya Silsilah Tujuh Keturunan Itu dari Banyak Catra Yang kemudian Bahkan dari Apa Ariyang Banga Jadi Ariyang Banga Itu Tujuh Keturunan Itu dari Ariyang Banga Sampai Kepada Cipta Rasa Itu Ya, tadi Disebutkan Nama Patipatinya Ariyang Banga Kemudian Dewa Rangka Agung Dewa Mandarangka Dewa Cirung Rangka Dewa Cirung Gandul Terus Kandandaha Dan Cipta Rasa Dan Cipta Rasa Adalah Keturunan Ketujuh Yang kemudian Dikawini Oleh Banyak Catra Dan Kemudian Banyak Catra Sebagai Raja Yang Ketujuh Kemudian Dia juga Menjadi Raja Yang pertama Yang menggunakan Nama Banyak Jadi Banyak Catra Dibantikan Oleh Banyak Virata Kemudian Banyak Rama Banyak Kesumba Kemudian Banyak Belanak Dan Banyak Toleh Dan Yang ketujuh Adalah Banyak Geleh Jadi Ketujuh Ini bukan Keteruan Ketujuh Tapi Adipati Yang ketujuh Karena Banyak Geleh Ini adalah Paman Dari Banyak Toleh Jadi Disini Ada Tujuh Raja Pasir Setelah Banyak Jagera Karena Memang Leluhurnya Berasal Dari Pajajaran Menggunakan Atau Membawa Nama Marga Banyak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh Terima